PENGELOLAAN PASAR Sebagian 5% harus disetorkan kekas daerah dengan nominal sebesar Rp164 juta. Untuk tahun 2017, sedikatnya ada kenaikan yang cukup signifikan untuk pemasukan PAD Kabupaten Karimun. Dan sesuai dengan perda, disetorkan ke pemerintah Kabupaten Karimun. Selain itu juga pihak Perusda Karimun akan terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan-pendapatan daerah dari sektor lainnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.